Assalamualaikum Sobat Halal Ada satu hal lagi yang harus kita berantas Yaitu stop menormalisasi BOTI Jangan kalian biarkan BOTI-BOTI ini bertebaran deh Tolong lah Ini ada kasus baru nih Sebuah trans puan, transgender Atau BOTI lah ya Ini ikut kajiannya Salah satu ustad Ini yang kita bahas bukan menyalahkan Acaranya atau ustadnya enggak ya Ini yang harus kita permasalahkan adalah Otak teman-temannya yang ada disitu Yang mengizinkan si BOTI ini Ikut kajian menggunakan cadar Di barisan saf-saf cewek Itu otaknya dimana? Kok bisa? Kok bisa enggak ditegur? Kok bisa enggak diingatkan bahwa itu dosa Dan itu salah? Ini kalau kayak gini dinormalisasikan Esensi cadarnya bakal ternodai Itu nanti bakal ditiru Banyak orang Dan aduh Sabar, sabar, sabar Ini udah dosa banget, ini udah Menyimpang banget sih kalau kayak gini Kalau kalian punya teman BOTI Jangan dibiari Diingati Disadari Ya Jangan didukung Ya enggak apa-apa Enggak apa-apa Yang penting kamu nyaman jadi dirimu sendiri Hei hei Di neraka enggak enak Kebakar Ya diingatin Disadari Dibimbing biar masuk surga Bukan Dibiarkan Bahkan banyak tuh BOTI-BOTI kayak gitu Yang masuk WC cewek Yang kebagian-bagian cewek Itu banyak banget Sekarang ikut kajian di saf cewek Bercadar Kurang Kurang mau kiamat apa dunia ini Terus banyak yang nanya Kak kayak gitu bisa masuk penistaan agama? Enggak Bisa Asal Wandahara Ya Si ninja warrior ini Bercadar Ya Temenannya sama Kang Bakso Kang Semir Kang Cilok Kuli bangunan Kang ngasih goreng Bisa Langsung dia dipenjara tuh Bisa banget Karena banyak tuh Penistaan-penista agama Yang Masalahnya sepele Tapi tiba-tiba Langsung dipenjara Dihukum Banyak Tapi Wandahara itu akan aman Kenapa? Karena dia bertemannya Kalian tau sendiri kan? Liat aja di akunnya Siapa-siapa temen baiknya Liat di feednya Siapa-siapa temen baiknya Ngiri-ngiri say Aman dia Kali ini dia aman Jadi sebetulnya Gue tuh gak mau ikut-ikutan komen Soal Wandahara Pake cadar Ikut kajian Yang notabene Isinya adalah Perempuan asli semua Gak ada perempuan asli Yang ditebas Ya Pokoknya perempuan asli aja Semua Yang memang gak ada laki-lakinya Kecuali ustadnya aja Gitu Gue tuh gak mau ikut-ikutan Tapi kok hati kecil gue bilang Ikutan aja Tapi otak gue bilang Jangan nih Soalnya fansnya Si Gigi tuh Bar-bar Dan yang lain-lain itu tuh Bar-bar Tapi gue mau komen Karena menurut gue Sebagai temen Harusnya kan Melarang atau bilang Udah lah Untuk yang acara ini Lo gak usah ikut aja Karena biar bagaimanapun Wandahara Lo tuh laki Walaupun lo kayak perempuan Tapi Kodratnya lo tuh laki Lo belum tebas Masih ada bijinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wandahara Dari hati yang paling dalam Mohon maaf Atas sebesar-besarnya Atas kegaduan ini Dalam kajian Yang diselenggarakan Oleh ustad Hanat Ataki Kemarin Atas kejadian Yang telah terjadi Karena perbuatan saya Yang menyinggung Banyak pihak Kepada saya Saya menyadarin Ini adalah Kesalahan saya Saya juga sudah Berkomunikasi Dengan ustad Hanat Ataki Dan meminta maaf Kepada beliau Dan seluruh Panitia Ayah Amanat Dan juga Meminta maaf Kepada teman-teman Yang ikut Terbawa Dalam kejadian ini Terima kasih Terima kasih Sudah mengingatkan Saya Tapi kurangnya Ilmu saya Sehingga saya Tidak berpikir panjang Dalam Bertindak Dan kejadian Ini Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Sosok Wanda Hara Saat ini Tengah menjadi Sorotan Usai datang Kekajian Ustaz Hanan Ataki Dengan menggunakan Jilbab Dan Cadar Foto Foto Wanda Wanda Hara Mengenakan Jilbab Dan Cadar Di kajian Ustaz Hanan Ataki Kemudian viral Di media sosial Banyak dari Netizen yang Mengecam dan Mengkritik Wanda Hara Sebab Sejatinya Wanda Hara Adalah Seorang pria Wanda Hara Dikenal sebagai Fashion Stylist Banyak artis-artis Ternama di Indonesia Seperti Nagita Slavina Luna Maya Rafi Ahmad Jeffrey Nihol Anya Geraldine Dan lain sebagainya Yang menggunakan Jasanya Untuk urusan Tata busana Wanda Hara Merupakan Seorang laki-laki Dengan nama Lahir Irwan Shah Telah bertransformasi Menjadi seorang Perempuan Alias Transgender Fashion Stylist Ternama itu Lahir di Medan Pada tanggal 6 April Tahun 1985 Ia memeluk Agama Islam Pria yang Bertransgender Itu sudah Menekuni dunia Fashion Sejak tahun 2006 Memulai karir Dengan bekerja Di sebuah Majalah Perempuan Di Jakarta Sebagai Fashion Designer Dalam Unggahan Akun Gossip Ad Lampedanu Diduga Wanda Hara Tampil Menggunakan Abaya Hitam Dan Cadar Hitam Saat Mengikuti Kajian Ustaz Hanan Ataki Tak Sendiri Diduga Wanda Hara Datang ke Kajian Ustaz Hanan Ataki Bersama Sejumlah Selebritis Tanah Air Diduga Wanda Hara Berdiri Disamping Sepupu Rafi Ahmad Yang Yang Istri Taraf Budiman Gia Sadika Beberapa Selebritis Tersebut Antara Lain Nagita Slavina Shahnas Nisha Ahmad Publik Semakin Dibuat Yakin Bahwa Sosok Bercadar Hitam Itu Adalah Wanda Hara Dengan Adanya Video Instagram Stories Beberapa Hari Lalu Saat Ikut Kajian Ustaz Hanan Ataki Saat Itu Wanda Hara Terlihat Memberikan Selamat Kepada Salah Satu Jamaah Yang Hadir Dalam Kajian Ustaz Hanan Ataki Jamaah Tersebut Diketahui Melamar Sang Kekasih Di Depan Jamaah Lainnya Yang Aneh Temen Temennya Sumpah Gak Ada Yang Negor Sama Sekali Loh Kata Lainnya Milen Yang Udah Rombak Semua Ajak Loh Pengajian Tetap Pakai Sarung Peci Komentar Lainnya Milen Yang Udah Rombak Semua Aja Kalau Lainnya Mungkin Dikiranya Kalau Pakai Cadar Gak Akan Ada Yang Kenalin Mas Wanda Kali Ya Sungguh Circle Aneh Kata Lainnya Kalau Yang Begini Penistaan Apa Bukan Udah Dipisah Cewek Sendiri Cowok Sendiri Terus Dia Nyampur Ke Cewek Dengan Bercadar Yang Dia Pikirin Tuh Apa Kata Lainnya Tak Sedikit Pula Netizen Yang Menyinggung Soal Rekanannya Seperti Nagita Slavina Yang Dinilai Acuh Dan Tak Menasihati Wandahara Temen Gengnya Koga Ada Yang Negur Ya Sindir Lainnya Umi Pipik Menanggapi Komentar Warganet Soal Wandahara Seorang Penata Busana Pria Yang Memakai Cadar Saat Menghadiri Kajian Ustaz Hanan Ataki Seorang Warganet Bertanya Pada Umi Pipik Lewat Kolom Komentar Ia Meminta Tanggapan Umi Pipik Soal Wandahara Yang Memakai Cadar Dan Duduk Di Barisan Wanita Umi Gimana Tanggapannya Tentang Seorang Fashion Stylis Terkenal Yang Dating Kekajian Duduk Di Tempat Ahwat Wanita Memakai Cadar Padahal Dia Ihwan Laki-laki Dan Teman-teman Tidak Menegurnya Tulis At FNN Asteris Asteris Umi Pipik Menanggapi Dengan Memberikan Penjelasan Betapa Mulianya Cadar Dalam Islam Umi Pipik Berujar Bahwa Cadar Harus Digunakan Untuk Sesuatu Yang Baik Tanpa Merasa Lebih Baik Umi Pipik Memberikan Peringatan Agar Cadar Tidak Disalah Gunakan Cadar Adalah Pakaiannya Sayidah Fatima Pakaian Kemuliaan Wanita-wanita Mulia Yang Tidak Sepantasnya Digunakan Untuk Hal Yang Tidak Baik Saya Pun Pribadi Menggunakan Cadar Bukan Berarti Diri Saya Baik Atau Tulis Umi Pipik Saya Masih Jauh Dari Saliha Dan Tidak Merasa Lebih Baik Dari Orang Lain Tapi Saya Mengimbau Buat Siapapun Jangan Gunakan Pakaian Kemuliaan Sayidah Fatima Ini Dengan Hal Yang Tidak Baik Semoga Allah Berikan Hidayah Lanjutnya Wanda Hara Terlihat Menggunakan Cadar Saat Menghadiri Kajian Ustaz Hanan Ataki Bersama Para Sahabat Artis Lain Seperti Nagita Slavina Shah Nisha Ahmad Hingga Gia Sadikah Potret Wanda Hara Dengan Cadar Lantas Viral Di Media Sosial Pihak Penyelenggara Kajian Pun Telah Menyampaikan Klarifikasi Mereka Dan Ustaz Hanan Ataki Mengaku Tidak Tahu Bahwa Wanda Hara Adalah Seorang Pria Menanggapi Yang Sedang Viral Mohon Maaf Ketika Acara Berlangsung Kami sebagai panitia dan Ustaz Hanan Ataki tidak mengetahui siapa yang ada di balik cadar Kami baru tahu jika sosok tersebut adalah laki-laki setelah viral Tulis akun at ayah garis bawah amanah Terima kasih masukannya teman-teman Menjadi evaluasi untuk kami agar bisa lebih selektif lagi dalam proses registrasi peserta Lanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton